S.Y. yang mau bertanya pada Ustadz, mohon mengambil dan bertanya pada Ustadz. Sepertinya Anda baca kan dulu Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz. Akhwan, Anda mau izin nasihat dan pencerahan dari Ustadz. Dalam kondisi pandemi ini, Anda bersyukur di tengah kesulitan pandemi ini dan ditinggal suami hampir satu tahun lalu. Keuangan kami boleh dibilang tidak ada kesulitan bahkan berlebih-lebih. Ada saja tambahan keuangan yang masuk baik dari saudara maupun dari teman. Intinya tangan di bawah. Bagaimana pandangan Ustadz atas rezeki yang Anda terima ini? Apakah boleh juga merasa takut atas rezeki? Takut kalau-kalau ini ada sesuatu yang istiraj. Jazakallah khair Ustadz. Ya kami tidak biasa punya duit sebanyak ini. Demikian Ustadz. Apa yang terakhir berusaha di muat? Ini sebagai informasi saja mereka tidak biasa punya duit sebanyak itu Ustadz. Nah, subhanallah. Barakallah fikum. Ya ahibati fillah. Rasulullah s.a.w. menyebutkan tentang hasil yang paling baik. Beliau ditanya. Hasil yang paling baik, hasil uang yang paling baik itu dari jalan mana? Maka beliau alaihi s.a.w. mengatakan Semua bisnis atau jual-beli yang baik, yang halal dan semua hasil usaha tangan seseorang. Kalau dikatakan tadi, dia tangan di bawah. Maka berusaha untuk menjadi tangan di atas. Kalau memang dia dapat uang berlebih, bagikan uang. Engkau jangan sampai memperkaya diri dengan pemberian orang. Tapi berusaha bagaimana ketika dikasih orang, karena memang kondisinya butuh. Tadi disebutkan suami meninggal. Tadi disebutkan ya. Tinggal semua suaminya. Maka indah-indah kau bisa berbagi. Engkau sesekali tangan di bawah, tapi pada waktu bersamaan engkau juga bisa berada tanganmu di atas. Berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Apakah mungkin itu istidroj? Istidroj, kalau ternyata hal itu membuatmu jauh dari Allah, maka bisa jadi istidroj. Tapi kalau ternyata enggak, adanya harta yang berlimpah itu membuatmu lebih dekat sama Allah, lebih bersyukur sama Allah SWT, semoga itu jadi nikmat yang berkah buat dirimu. Hadha wa Allah wa ala wa sallam.